Aji, nyaman gak sih kalau disebut sebagai Crazy Rich-nya Bali? Enggak. Katanya omsetnya per bulan 25 miliar minimal. Lebih gak? Istri itu gak pernah melarang beli mobil. Cuma istri itu marah biasanya kalau pagi pas masak di dapur begitu buka kaca kebun. Kan kebun kelihatan. Sekarang begitu buka, mobil kelihatan. Ini mau dikemanain rumah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau liburan ke Bali, belum bisa rasanya kalau gak mampir pulang ya. Untuk belanja ole-ole di sentra ole-ole yang satu ini. Tapi sambilan belanja ole-ole saya juga mau cari sama yang punya toko ole-ole nya. Lagi pas ada disini katanya. Kalo mbak Tuh ini ya. Aji! Hai, apa kabar? Halo, apa kabarnya Aji. Halo, selamat datang di Bali. Terima kasih Aji. Inilah Krishna. Inilah Krishna. Aku selalu kesini kok Aji. Iya? Iya, kalau ke Bali gak kesini tuh gak sah rasanya. Belum kembali kalau belum ke Krishna. Belum kembali rasanya. Tapi biasanya kan orang kalau datang kesini udah biasa ya. Tapi ketemu langsung sama yang punya ini yang luar biasa momennya. Tapi Aji biasa sidak. Sidak langsung gini juga gak sih? Ini setiap hari ke outlet. Kita kan ada outlet di Bali kalau Krishna ole-ole ada 8. Iya. Sama lagi ole-ole serba Aji. Sama lagi sedu ada 9. Oh. Kita setiap hari kalau gak ada agenda yang lain kita ke outlet. Oh, pasti ke outlet gelilingnya. Mumpung ada Aji Krishna nya disini. Aji kalau kesini tuh yang wajib banget diambilin tuh apa aja Aji? Coba. Kandung di bimbing. Produk unggulan sekarang adalah ini. Pai susu Aji. Pai susu. Pai susu Aji, oke. Ini minyak Aji. Ini minyak Aji. Oh, herbal oil. Oh, luar biasa. Oke, kita cobain. Buat kalau gatal, kalau apa pakai urut itu. Urut juga bisa pakai ini? Memang minyak urut. Dan sama urut gatal. Oh, wow. Karyawannya Aji langsung ke dia mumpul. Halo, selamat. Halo. Hari yang sangat indah sekali. Apa kabar, Mbak? Baik. Ini. Penampilannya jadi lebih bagus karyawannya aja daripada Aji. Lebih rapi. Lebih rapi ya karyawannya. Kita putar-putar dulu ya Mbak. Coba. Aji, aku sambilan pengen ngecek ya. Ini kan banyak yang kalau main kesini kan berarti rata-rata turis kan Aji. Ya domestik. Domestik ya. Orang yang datang kesini beli oleh-oleh. Nah, pertanyaannya mereka tau gak aku lagi jalan sama siapa di sebelah. Coba kita samperin salah satu pengunjung yuk. Customer. Coba yang ini. Halo. Bapak, permisi. Bapak sini dong. Coba sini Pak. Saya stopin. Bapak asalnya dari mana? Puleleng. Dari Puleleng. Oh, asli Bali berarti. Asli Bali. Sudah tau ini di depan saya siapa? Aji. Kok banyak beli ini? Oleh. Ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Oh, gitu. Oh, iya. Jadi memang sudah tau Aji ya sebelumnya ya. Buat Aji, Krista. Dari mana? Yang kerasa mungkin yang ngerajak. Kok bisa ada kerasa masih ngerajak? Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, gitu. Ini buat oleh-oleh nih. Buat di GAP ke Jakarta. Kurang banyak. Udah lebih banyak lagi. Ya pasti ispon yang banyak. Oh, iya siap. Terima kasih. Haji, coba aku iseng mau nyamperin yang ini Aji. Oh, silahkan. Terus ini. Mbak, permisi. Aku mulai nanya enggak? Sebentar aja. Tahu enggak yang lagi bareng sama aku ini siapa? Jangan takut sini dulu. Enggak, sebentar. Aku mau tanya doang. Tahu enggak bapak yang lagi bareng sama aku siapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Selamat tiburan ya. Selamat tiburan. Iya. Aji harus lebih sering eksis lagi ternyata. Ini orang temen ke Bali. Orang temen ke Bali. Aji, tapi bicara tentang produk-produk yang ada di sini. Ada yang bilang kan kalau toko oleh-oleh itu usaha yang memonopoli semuanya. Fabriknya punya sendiri. Semuanya ada. Gimana Aji bisa menggandeng UMKM-UMKM yang ada di Bali khususnya untuk bisa ada di sini? Meskipun kita produksi ada sebagian. Bukan ini hanya 10% produksi sendiri ya. Yang lainnya masih UMKM. Kita punya UMKM 365 UMKM. Oke. Total? Total 365 UMKM. Dan baru bulan kemarin kita dapat bantuan dari Kementerian UMKM Bapak Tetan. Dapat kru klaster 2,5 miliar. Tambah dari bantuan LPDB 5 miliar. Buat untuk UMKM. Untuk UMKM. Iya. Itu di Bali? Di Bali. Oh. Aji, tapi penasaran deh. Kalau sampai saat ini Aji tuh masih menerima nggak sih kalau ada UMKM yang mau join masukin barangnya di Krishna? Nah kita kembali ini. Kalau dulu, kita baru buka pertama 2007-2008. Kita nyari UMKM susah. Supplier itu susah. Karena kita belum punya brand. Artinya orang masih suruh datang bawa barang nggak ada yang datang. Nah itu pun kita ada uang baru ada barang gitu. Nah tapi kalau sekarang UMKM kalau masuk ke Krishna itu tentunya ada kriterianya. Tidak semua juga bisa diterima. Kayak apa misalnya Aji? Misalnya gini. Misalnya di sini kan namanya oleh-oleh kan tidak semua oleh-oleh. Misalnya produk-produk yang bukan oleh-oleh. Misalnya bawa bentuk-bentuk ukiran yang perlu gede juga nggak bisa. Artinya yang gampang dibawa. Dan yang bukan produk minimarket atau supermarket itu nggak bisa. Oh oke. Misalnya kalau di sini meskipun ada coklat. Tapi kalau terlalu banyak juga ada coklat. Karena di supermarket sudah ada. Benar, benar, benar. Makanya UMKM buatlah inovasi yang lain daripada yang lain yang belum ada di Krishna. Oh. Tetapi produknya oleh-oleh bali. Oleh-oleh bali. Nah. Apa yang kita harus buat? Nah itu yang paling susah. Untuk nemuin idenya itu yang susah. Nah research and developmentnya gimana Aji? Bikin sendiri nggak untuk apa sih yang belum ada nih di Krishna? Aji ini nggak kayak, coba UMKM bikin ini dong. Aji kayak ngelempar idenya juga nggak ke mereka? Awalnya sih ngelempar ya. Tapi karena sekarang di Krishna itu udah semua ada agak sulit ya. Agak sulit paling buat varian yang mungkin rasanya yang beda. Mungkin kemasannya yang beda. Bentuknya yang beda. Supaya produknya hampir yang bersama. Oh. Mungkin kalau yang lain punya tiga rasa. Mungkin yang baru ini buat lima rasa. Oh. Oke. Aji, persaingan gimana? Kan sekarang Krishna nggak sendiri nih? Banyak banget toko-toko oleh-oleh sejenis yang juga sama gede nih sekarang. Tuhan nih sama Krishna. Olah-olah banyak ada di Bali. Cuman kalau sendiri nggak ada kompetitor. Semua itu sahabat, semua itu teman. Aji sering kenal juga? Kenal semua. Selain itu olah-olah yang ada di sini kita semua kenal semua. Dan bahkan kita juga sering kasih masukan. Kalau dia minta pendapat sama kita. Ya yang paling penting adalah kita bersaing tapi sehat. Tetapi yang paling penting adalah kita harus punya produk unggulan. Aji, sedikit dong Aji rahasia. Untuk satu outlet kayak gini Aji. Perhari omset tuh bisa berapa sih? Ya... Pokoknya... Buluhan M deh. Buluhan M? Satu hari? Enggak sebulan. Oh sebulan. Ini kan hitungannya nggak seramai kalau weekend kan Aji? Enggak. Tapi masih roda ekonomi perputarannya? Perputar terus. Perputar terus, iya. Oke. Aji, ini karena ada empat lantai di atas ada apa lagi Aji? Ini lantai satu, lantai dua, lantai tiga, rooftop. Oke. Mau lihat lantai satu. Yuk, sambil lihat Aji. Oke, kita lanjut naik atas. Nah ini lebih ke apa yang dikrab. Ada kawas-kawas juga. Ini yang tadi Aji kasih tau ya? Iya. Barang-barangnya juga nggak bisa terlalu besar gitu ya Aji ya? Iya. Ini maksudnya kalau barang-barang kecil. Nah ini sebenarnya kalau handicraft itu ya. Daya belinya nggak besar. Karena di sini kecuali bule-bule baru. Baru internetnya? Karena orang lokal kita bukan di situ. Lokal itu lebih kepatient. Ada lukisan di situ. Aji, mumpung ada karyawannya Aji, aku boleh nggak nyamperin? Halo. Aji, Aji sini dong Aji. Aji nggak boleh jauh-jauh. Saya mau tanya-tanya. Aji itu dikenal sebagai bos yang seperti apa sih? Oh Aji itu orangnya banyak. Ramah juga. Ada Aji-nya di sini. Bagus-bagus. Tanya aja semua. Tanya aja semua. Tanya aja semua. Tanya aja semua. Mau nanya siapa? Tanya bukan bos itu. Kayaknya bukan bos. Betah berarti kerja di sini? Betah. Oh Aji, naik jabatan Aji. Naik Aji. Naik Aji. Terima kasih ya. Nah Aji ini kan lantai dua nih. Masih ada berapa lantai lagi di sini? Lantai tiga. Masih dua lantai lagi. Dua lantai lagi. Mari. Aji itu bos yang kayak gimana sih? Friendly banget. Friendly banget. Baik banget ya. Makasih. Semuanya sama jawabnya ternyata. Gak dibuat-buat. Apa adanya? Apa adanya? Semuanya sayang sama bosnya ya. Biasanya karyawan kalau ketemu bosnya langsung pada ngumpet. Takut ya? Takut? Di sini kalau ketemu Aji kayak ketemu temen tongkrongan. Nah ini produksi istrinya Aji nih. Oh yang sebelah sini? Iya. Ini yang kain balik. Halo Tama sore. Halo Tama sore. Ini punya istri ya? Punya ibu ya? Oh punya ibu jeruk. Istri. Istri jualan juga di sini. Di sini juga? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini punya istri semuanya. Ya. Bali banget ya Aji. Bali banget. Udang. Buat di kepala. Ini kepala. Iya. Lalu istri begitu setiap minggu tuh ke desa-desa ke pengrajin. Mencari songket kain-kain ini beli. Aji nextnya kita lihat yang rooftop kali ya Aji. Ayo kertas yuk. Oke. Tempat minum makan. Ngopi-ngopi lah. Ngopi-ngopi cantik. Ngopi-ngopi cantik. Menarik. Oke. Ini rooftopnya. Iya. Ini yang paling baru Aji. Paling baru. Nah sebelum pandemi kita ngundang presiden ngobrol di sini. Oh di sini. Terul banget. Aji ini tuh luas berapa ya Aji? Ini luasnya per lantai 2.400. 2.400? Kali-kali 4 berarti kan 8.800. Wow. Luas bangunan tuh ya. Iya luas bangunan. Wah Aji ini biarpun ada rumah-rumah view-nya yang mahal nih Aji. Iya. Asik banget. Nah nanti ini kan perluasan. Perluasan lagi 2.000 kesana sama ini ke belakang ini. Biar bisa ini dijadikan obyek wisata. Oh wow nice banget. Wisata air kan jadi bagus kan. Iya iya iya. Dan sekaligus bersih-bersih bali sungai. Bersih-bersih bali sungai. Aji juga in charge juga dong sama kegiatan di sini berarti. Sering. Kita selalu buat bersih-bersih pantai, pantai mangrove dan penanaman mangrove juga. Kita memang kegiatan kita setiap bulan tuh pasti ada baksi sosial. 2 hari lalu bersih-bersih pantai. Beri buku pantai. Iya. Kita memang agendakan setiap bulan tuh wajib. Minimal sekali. Harus selalu ada. Setiap minggu ya sih? Setiap minggu selalu ada. Kalau nggak di sini pasti di tempat lain. Aji turun tangan langsung? Turun tangan langsung. Turun tangan langsung. Iya. Maupun pagi iya. Karena kami ingin apa ya. Ji nggak datang nggak enak. Iya. Karena kalau orang udah buat acara bakti sosial. Iya. Dengan kehadiran ji kan orang jadi termotivasi jadi semangat. Artinya orang benar. Oh haji aja seorang pengusaha. Mau turun tangan. Mau bangun pagi atau apa. Karena dia nggak boleh jarak-jarak. Hahaha. Tetap semuanya harus bisa bareng-bareng ya. Kedekatan sama acara. Masih sangat mudah 52 tahun. Pengen tahu sepak terjangnya Aji lebih jauh lagi di dunia usaha. Sampai akhirnya dikenal sebagai istilah Crazy Rich Bali. Hahaha. Sesaat lagi di Point of View. Hahaha. Jadi katanya omsetnya per bulan 25 miliar minimal. Lebih nggak deh? Hahaha. Hahaha.